selamat menikmati Indonesia bisa lebih memaknai dan menghikmahi arti daripada kemerdekaan mungkin bagi sebagian orang masih bisa merasakan yang namanya merdeka itu seperti apa ya tapi masih ada sebagian orang lagi ya mungkin ada beberapa lah yang masih merasakan hal yang namanya masih jauh dari rasa merdeka tapi untuk bentuk kemerdekaan Republik Indonesia sudah sudah terbentuk dan memang sudah merdeka ya dari tahun 1945 tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 ya namun kita sebagai warga ya terutama sebagai wanita lah yang masih merasakan sesuatu hal yang mungkin apakah itu merdeka begitu pemirsa ya merdeka dari segala bentuk manipulasi ya politik tekanan tindasan ya kemudian kemerdekaan secara bentuk perekonomian ya kemudian ya kenyamanan dalam kehidupan kesejahteraan dalam kehidupan ya dan ketenteraman dalam kehidupan kita sebagai warga Indonesia tentunya ya secara perindividu begitu ya sangat mencintai tanah air Indonesia ini ya eh dengan rasa disiplin dan rasa hormat yang eh diadaptara begitu ya sangat-sangat sekali mencintai tanah air Indonesia ini makanya kita masih tetap memegang teguh yang namanya persatuan dan kesatuan walaupun ya banyak sesuatu hal yang kurang enak kurang nyaman yang kurang bisa dipahami ya dari berbagai macam bentuk ke suatu perilaku ya yang mungkin bisa dibilang kurang enak begitulah tapi harus bagaimana lagi karena kita awalnya hanya untuk hanya untuk bisa memaknainya saja tapi belum bisa melaksanakan dan belum bisa untuk mempraktekannya secara langsung karena apa mungkin untuk di saat ini akan teramat terasa sekali ya namanya kerentanan ya secara empati empatisme atau apalah ke misalah yang jelas ya rasa empati untuk di saat ini ya mungkin masih terasa ya masih terasa sekali jadi untuk sekarang sekarang ini apalagi dengan perekonomian yang serba wah begitu ya mahal melambung tinggi ya jadi belum bisa menyesuaikan dengan kondisi saat ini ya selama harga pada melambung tinggi jadi ya kita kita ibaratnya gedor-gedornya untuk bertahan hidup lah pas ikut-sikut untuk bertahan hidup tapi jangan sampai untuk saling menjatuhkan begitulah wajar untuk bertahan hidup dalam keadaan kondisi ekonomi seperti ini ya ini dirasakan bukan di negara kita ya tapi di negara juga eh di negara lain juga sama ya merasakan hal yang sama karena perubahan perekonomian yang sangat menonjol sekali dan adanya suatu konflik ya antar negara jadi efeknya kepada negara-negara berkembang seperti ya negara-negara Asia Tenggara mungkin ya olah-olah jadi kita sebagai negara eh sebagai negara sebagai warga negara lebih bersabar lagi ya tingkatkan aja kesabaran ini mungkin manipulasi atau eh politik yang ada dalam kehidupan ini bisa berangsur-angsur membaik bah baik secara perekonomian secara kesejahteraan secara empati ya jadi eh ya cukup prihatin pemisah tapi harus bagaimana lagi ya ya mungkin sebagian masih ada yang merasakan hal yang mungkin masih belum stabil ya karena kita bertahan hidup hanya untuk menyambung sehari-hari jadinya ya mau tidak mau kita tetap untuk melanjutkan hidup dalam keadaan yang apa adanya begitu ya jadi mungkin karena suatu politik yang ada jadinya dijadikan sesuatu hal hanya untuk kepentingan pribadi saja begitu pemisah ya oke oke untuk sekarang ini agak susah pemisah ya jadi tingkatkanlah kesabaran kesadaran dan rasa empati ya agar lebih tinggi lagi ya karena untuk saat ini ya kita hanya bisa merasakan kemerdekaan ini untuk negara tercinta semoga negara Indonesia dalam keadaan baik-baik saja ya kita kita sebagai warga ya hanya bisa untuk menjalankan mengerjakan dan mentaati begitu saja jadi jangan sampai kisruh begitulah walaupun keadaan ekonomi lagi sebuah naik tetaplah selalu menjadi warga masyarakat yang bisa selalu bersabar ya dalam menghadapi berbagai kelombang kehidupan ya turun naik harga ya wajar karena keadaan lah ya ya mungkin menjadikan kondisi sekarang ini menjadi bisa lebih berhemat dikit lah jadi jangan terlalu memasakkan diri untuk membali hal-hal yang tidak terlalu penting utamakan dulu ya yang lebih wajib kesapingkan dulu yang tidak wajib begitu aja oke sekian dulu videonya nanti kita kesambung lagi ya di video yang lainnya mudah-mudahan insyaallah besok saya bisa membuat kue kembali karena untuk hari ini ya menghormati hari kemerdekaan Republik Indonesia negara kita atau tanah air kita tercinta mohon maaf di konten-konten saya ada sesuatu hal yang kurang nyaman kurang enak dan kurang berkenan di hati pemirsa semuanya mohon maaf lahir dan batin oke sekali merdeka tetap merdeka terima kasih bye bye